Tiap kali makan ini pasti gak cukup ambil satu kan Karena sesuka itu sih sama makanan ini Tips biar pisang gorengnya renyah, kriuk dan garing gitu Aku suka kasih mentega atau margarin cair dalam adonan tepung Dijamin deh jadi renyah dan enak banget Yuk disimak videonya Dan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan pisang Ada margarin cair, ada air Kemudian ada tepung terigu, ada tepung beras Kemudian ada tepung maizena Ada vanili bubuk Ada gula pasir dan garam Oke kita ke proses selanjutnya Untuk langkah selanjutnya disini saya akan masukkan tepung terigu Kemudian saya masukkan tepung beras Selanjutnya saya masukkan tepung maizena Kemudian saya akan masukkan vanili bubuk Garam dan gulanya Oke kalau semuanya sudah masuk Ini saya akan tambahkan sedikit air Kemudian saya akan campur biar merata dengan airnya Oke Selanjutnya ini saya akan tambahkan sedikit air lagi Ini saya akan campur lagi ya teman-teman Selanjutnya teman-teman disini sudah seperti ini ya adonannya Kemudian saya akan masukkan margarin yang sudah saya cairkan Gunanya saya masukkan margarin untuk renyah pada tepungnya nanti pada saat digoreng ya Teman-teman disini pisangnya sudah saya gepengin ya teman-teman Ini saya memakai papan dengan plastik ya Biar pisangnya itu gak nempel di papannya ya Baik teman-teman disini sudah saya panaskan minyak terlebih dahulu Kemudian ini saya akan masukkan pisangnya Ini saya akan goreng ya teman-teman Selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk dibalik pisangnya Biar gak gampang gosong ya Oke kalau sudah seperti ini teman-teman Kemudian saya akan angkat Kemudian saya tiriskan minyaknya Dan ini nanti saya akan masukkan lagi ke dalam tepung Kemudian saya akan goreng lagi ya teman-teman Teman-teman disini saya akan goreng pisangnya sampai selesai Dan nanti yang terakhir akan saya goreng untuk kedua kalinya ya Terima kasih telah menonton Baik teman-teman disini pisang yang tadi sudah saya goreng Saya masukkan lagi ke dalam tepung Dan ini siap untuk digoreng lagi ya Baik teman-teman disini saya akan goreng kedua kalinya pisang gorengnya Ini tujuan saya goreng kedua kalinya Untuk menambah rasa garing renyah pada tepung dari pisang gorengnya ya teman-teman Selanjutnya teman-teman pisangnya jangan lupa untuk dibalik ya Ke teman-teman disini pisangnya sudah matang ya sudah jadi Ini saya akan angkat kemudian saya tiriskan minyaknya terlebih dahulu Dan siap untuk disajikan Pisang goreng renyahnya sudah jadi teman-teman Terima kasih untuk semua yang menemani saya dalam pembuatan video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share dan tekan tombol subscribe-nya Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang lainnya Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih